Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel ini Bagi bapak ibu tenaga pengajar yang selama ini dapat mengajar konvensional di sekolah Tetapi pada saat pandemik terjadi, semuanya harus diubah Yang awalnya dapat mengajar anak-anak di kelas, mereka dapat belajar dengan waktu yang sesuai yang sudah ditentukan Dengan pelajaran, tugas, dan kegiatan yang ada di sekolah Saat ini semuanya harus dirubah Semuanya secara sementara harus dilakukan dengan pengajaran jarak jauh Mungkin bagi bapak ibu guru yang masih muda, tentu dengan mengikuti perkembangan zaman sangat mudah Tetapi bagaimana dengan bapak ibu guru yang sudah senior atau yang sudah lama terbiasa dengan cara mengajar konvensional Tentu sangat sulit sekali Itu juga yang terjadi di antara rekan-rekan guru di mana tempat saya mengajar Banyak yang merasa kesulitan dengan metode yang baru Harus belajar aplikasi yang baru, harus dengan cara belajar yang baru, ditambah dengan peralatan yang tidak memadai Itu sangat sulit dilakukan Jika pada video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara membuat kelas virtual menggunakan aplikasi Zoom Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana dan juga peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat video pembelajaran jarak jauh Nah saya akan memberikan tips dengan cara yang mudah dengan juga menggunakan budget yang tidak terlalu mahal Untuk membuat video pembelajaran jarak jauh, mungkin bagi sebagian besar orang beranggapan bahwa harus menggunakan kamera yang mahal Ini adalah anggapan yang salah Karena sebenarnya kita dapat menggunakan setiap kamera handphone yang kita miliki Nah mungkin bagi bapak ibu yang punya sedikit dana, kita dapat mengupgrade kamera kita dengan lebih baik Nah untuk saran kita dapat menggunakan handphone ya harga rata-rata 3 jutaan Itu sudah cukup bagus untuk kamera handphone di zaman sekarang Jadi tidak perlu biaya mahal Saya ketika membuat video ini pun juga menggunakan kamera handphone saja Nah mungkin bagi setiap bapak ibu yang merasa kamera handphone saya itu bagus Tapi dalam perekaman suara jelek Nah bapak ibu tidak perlu beli peralatan seperti ini Saya dulu juga punya anggapan juga harus beli mic seperti ini Ini micnya murah sih ya, sekitar 200an dan juga dapat kabel Ini 200 sekian lah ya, hampir 300 Tapi tidak disarankan Karena selama saya membuat video-video yang ada di channel saya Penggunaan mic ini pun sangat jarang saya pakai Jadi lebih baik tidak usah beli Nah kalau misalnya merasa kalau suara masih cukup kurang terjelas Bapak ibu dapat menggunakan handphone ini ya Ini sudah bisa digunakan untuk merekam suara Tapi kalau misalnya bapak ibu ingin mencoba membeli microphone yang pakai kabel atau clip-on Bapak ibu bisa beli dengan harga yang murah di toko-toko online ya Yang saya lihat sih ada yang sampai jual waktu itu 9.000 sampai 11.000 Nah ya memang harganya sesuai harganya Tapi sudah cukup lebih baik ya Nah kalau memang misalnya bapak ibu membeli mic yang seperti ini Dan memang benar-benar serius Bapak ibu juga harus ingat bapak ibu harus membeli sound cup yang seperti ini Ini harganya juga nggak sampai 200 atau sampai 200-an ya Tergantung toko online yang bapak ibu lihat Tapi ini juga jarang saya pakai Biasanya kalau memang mau menggunakan kelas zoom itu saya pakai Tapi sangat jarang Karena perantahan ini harus saya bawa ke sekolah ya ribet gitu ya Paling saya pakai kalau hanya di rumah Nah jadi kalau daripada kita beli barang-barang ini Ya pakai apa yang kita punya Kalau memang kurang bagus Mac-nya kita bisa menggunakan clip-on atau hands-free ini ya Dan untuk menggunakan penyangga kamera Kita juga bisa membeli seperti ini ya GorillaPod ini ya Atau bisa juga membeli tripod yang ada di toko-toko online Seperti ini Saya waktu itu juga membelikan bagi rekan-rekan guru Yang ada di tempat pengajar saya Mereka beli harganya pun tidak terlalu mahal Tidak sampai 50 ribu Ya untuk kualitas harga 50 ribu ya lumayan ya Tapi untuk cuma sebagai penyangga Itu sudah cukup bagi bapak ibu dapat gunakan sebagai mengajar Nah mungkin bagi bapak ibu sekalian bingung Bagaimana cara ngedit video Sebenarnya banyak aplikasi pembuatan video Yang dapat bapak ibu download secara gratis Misalnya untuk yang paling gampang Yang dulu pernah saya gunakan Untuk media pembelajaran pertama kali saya edit video itu Menggunakan Windows Movie Maker Itu sudah ada sih di bawaan Windows komputer bapak ibu sekalian Itu memang aplikasi sangat-sangat simple Cuma bisa satu video, satu suara Dan juga satu subtitle atau text Jadi cuma tiga itu ya Kalau kita mau tambah sampai beberapa text Tidak bisa Jadi sangat simple Tapi itu untuk pertama kali cukup Untuk bagi bapak ibu yang baru belajar editing video Atau misalnya mau bapak ibu menggunakan filmora Menggunakan inshoot Menggunakan juga Corel Video Studio Itu juga bisa Tetapi semakin tingkat aplikasi yang ada itu Juga kesulitannya makin bertambah Apalagi Adobe Premiere sangat tidak disarankan bagi yang baru belajar Lalu untuk komputer yang digunakan dalam proses editing Saya menyarankan bagi bapak ibu sekalian Menggunakan komputer yang prosesornya minimal i3 Kalau di bawahnya saya khawatir Dalam memproses editing videonya itu Tidak bisa berjalan dengan baik atau macet-macet Nah kalau bisa minimal i3 Nah biasanya untuk generasi laptop zaman sekarang Untuk i3 sangat terjangkau ya Kemarin rekan-rekan guru yang ada Membeli harga sekitar 6 jutaan sudah dapat Itu pun sudah sangat bagus Dan juga generasi yang baru ya Bukan generasi yang tahun-tahun sebelumnya Nah bagi bapak ibu sekalian juga Untuk di dalam proses pembuatan video pembelajaran Gimana sih saya malu di depan kamera Mungkin bapak ibu ada yang merasa seperti itu Jangan takut Saya juga waktu pertama kali membuat video ini Seperti ini Malu dan juga aneh ya Karena pertama kali ngomong sendiri di depan kamera Kalau langsung ngomong di depan anak-anak kan Lebih enak ada interaksi Kalau seperti ini siapa yang interaksi Ya paling saya sendiri ketawa sendiri gitu ya Kalau enggak mungkin merasa Apa namanya gak bagus Lalu saya langsung matikan Nah bagi bapak ibu jangan khawatir Buatlah seakan-akan seperti bapak ibu mengajar di dalam kelas Dan rekamlah dengan cara yang gampang Nah bapak ibu gak perlu bingung membuat efek-efek Membuat juga peralatan-peralatan yang sulit Seperti salah satu rekan saya Seorang guru yang belajar Yang mengajar matematika Dia hanya membuat pembelajaran menggunakan papan tulis Dan juga yang baru dia beli Dia beli sebuah whiteboard yang dari Seperti apa ya Kertas atau plastik itu ya Dan kameranya ditunjukkan ke bagian whiteboard itu ya Sangat mudah sekali sebenarnya bapak ibu Gak perlu yang susah-susah Kalau bapak ibu merasa harus dikasih efek-efek Kayak youtuber lain Yaitu mereka sudah pro ya Mereka sudah biasa editing Punya tim Punya juga apa namanya peralatan yang canggih Tapi bagi understep kita Yang penting adalah apa Pengajarannya jelas Dan juga pengajaran kita kuat Tidak bertele-tele Buatlah pengajaran yang singkat Paling lama di bawah 10 menit Jadi antara 5 sampai 7 menit Karena apa Kita juga harus memikirkan kuota yang akan digunakan oleh anak-anak Jangan sampai melalui video pembelajaran yang kita buat Justru membebani orang tua dan juga siswa Yang mengakses video pembuatan pembelajaran kita ini ya Jadi buatlah yang singkat Buatlah juga yang menarik Menariknya gak perlu pakai aplikasi-aplikasi yang apa Tapi jangan buat seperti terlalu monoton Jadi kalau bisa kita membuat dengan suara-suara yang Intonasi yang Apa namanya Berubah-berubah Jangan seperti Selamat pagi anak-anak Kita akan belajar Wah itu anak-anak pasti dengerin Dipercepat atau gimana ya Jadi lebih baik Buatlah poin dari inti pengajaran kita Yang kedua Buatlah dengan jelas Dan yang ketiga Buatlah dengan simpel Kalau misalnya kita mau mencontoh Lihatlah seperti Stena Comedian Bintang Emon Dia membuat video hanya 2-3 menit Dan itu pun dia gak pakai efek-efek apa Ya gak pakai efek suara Gak pakai efek tulisan Dia hanya ngomong Seperti juga Stena Comedian Juga produser Ernest Prakasa Dia di dalam Instagramnya Beberapa menit Bahkan ada yang sampai setengah jam Itu cuma dia ngomong ya Gak ada Teks gak ada efek-efek apa Hanya muka dia saja Jadi Bapak Ibu Yang penting Bapak Ibu Percaya dirilah Jangan khawatir Kalau kita percaya diri Kita juga mau Punya niat Tuhan pasti memberikan kita Kemampuan Untuk dapat membuat Video pembelajaran jarak jauh Mungkin sekedar ini aja Tip yang saya berikan Kiranya bermanfaat Bagi Bapak Ibu sekalian Dadah semuanya